kembali lagi di hidup sehat nah pemirsa ini emang menarik sekali ya kalau kita berbicara menaik kerontokan rambut dan juga kebotakan ini sama banget nih dokter ya karena kan gak ada yang mau pasti ya rambutnya rontok baik pria maupun wanita karena bisa mengganggu rasa pede nih terganggu sepedenya, mendah diri kan botak juga gimana ya apalagi kalau pria kan, pria kalau botak wah silau men makanya gimana nih caranya buat ngerawat rambut nah dok ini kan aku kan juga masih ada rontok nih dok nah aku tuh sering banget denger dok katanya penggunaan lidah buaya dan juga minyak kemiri ini bisa mencegah rambut rontok nah ini fakta atau mitos dok? ya fakta oh gimana cara? mencegah rambut rontok jadi sebenarnya ada hal yang kita bisa dapat setiap hari yang treatment setiap hari dokter yang bisa mencegah kerontokan rambut seperti halnya lidah buaya sama minyak kemiri kenapa? karena lidah buaya ataupun minyak kemiri banyak asam amino asam amino ini kita tahu bersama itu adalah salah satu kumpulan asam amino ini yang membentuk protein protein betul ya protein tadi berpengaruh di keratin tadi keratin ini adalah materi dasar dari pembentukan rambut oke jadi sangat berpengaruh penggunaannya gimana dokter? penggunaannya ini kita udah ada silahkan dok misalnya apakah dioleskan di area yang sudah botak atau yang belum? ya jadi aloe vera ataupun minyak kemiri ini bisa mencegah kerontokan atau merangsang pertumbuhan rambut jadi bisa seluruh rambut di seluruh kepala oh jadi bisa diolesin aja ke seluruh kepala atau harus yang botaknya aja? seluruh kepala ya seluruh kepala pagi dan malam yang penting cuci dulu diolesin jadi ini misalnya kulit kepala nih ya? misalnya ini kulit kepala ya? habis keramas ya dok ya? habis keramas dicuci dibersih ya kondisi basah? terserah yang penting dibersihkan dulu supaya kulit matinya keangkat terus dioles secara merata sambil dipijat oh dipijat? ya sebenarnya harus sedia ini ya sambil dipijat kurang lebih 5 menit 5 menit seluruh kepala dikeramas didiamkan habis itu dibersihkan ini lidah buaya? ini lidah buaya begitu juga minyak kemiri minyak kemiri sama dioleskan seluruh seluruh kulit kepala boleh dok silahkan dok gak apa-apa dok ya? gak apa-apa saya sebagai tangan percobaan oke dok terhaikal selalu jadi bahan percobaan oke oke aku agak licin oke ini dioles jadi dioles dioles ya dioles seluruh kepala juga didiamin selama 5 menit habis itu dibilas dibersihkan dipijat-pijat juga dokter? dipijat-pijat supaya sampai ke akar rambut ini dilakukan berapa hari dok? setiap hari setiap hari setiap hari kalau rajin ya setiap hari pagi dan malam setiap hari pagi dan malam nah itu pakenya bersamaan dok? si aloe vera sama minyak kemiri atau gimana? salah satu aja salah satu aja jadi bagi anda yang di rumah mungkin ada aloe vera bagi anda yang di rumah ada minyak kemiri silahkan pilih salah satu ataupun di selang-seling juga gak salah jadi bergantian ya dok ya bisa digunakan misalnya hari ini kita pakai aloe vera besoknya kemiri bisa bisa begitu juga tapi bagi anda pun yang di rumah cuma ada minyak kemiri ataupun cuma ada aloe vera silahkan gak masalah juga ya dok ya ya salah satu seperti daily routine yang gak tadi penggunaan aloe vera setiap hari ataupun minyak kemiri setiap hari dan juga konsumsi makanan-makanan yang yang protein tinggi dan antioksidan tinggi itu juga sangat penting oh antioksidan apa aja itu dok? antioksidan yang biasanya terdapat dalam buah-buahan dan saru-saruan oh ini ya kaya akan ya ada vitamin vitamin A, B, C, D ini juga nih ya ya hati-hati jadi ada vitamin biasanya yang vitamin paling kaya antioksidan adalah vitamin C dan vitamin E oh vitamin C dan E ya otomatis antioksidan adalah anti-radikal bebas radikal bebas kan polusi, asap rokok dan sebagainya ya itu mencegah otomatis menjadi perlindungan bagi rambut untuk mencegah kerontokan rambut berarti ini adalah contoh-contohnya aja ya ini ada anggur jeruk jeruk ya apple wortel seru bayam tomat ya banyak dan kerontokan rambut iya nah mau ngomong untuk mencegah kebotakan nih dok dan juga rontok di depan kita ini sudah ada bahan-bahan alami yang siap pastinya dokter Lona untuk bagikan ke pemirsa di rumah yuk dok ini ada bayam ada jeruk nipis ini apaan ini ada minyak urang aring minyak urang aring ini ada kemiri yang udah disangrai kemiri yang udah disangrai nah ini apa dulu nih dok awal apa yang bisa kita lakukan dulu nih dok kita mau pakai kemiri dulu aja kali ya kemiri dulu boleh silahkan kemiri yang memang secara tradisional sudah dipercaya oleh masyarakat dan sudah banyak digunakan untuk menyehatkan rambut dan menguatkan akar rambut serta dapat membantu menumbuhkan rambut yang jauh lebih sehat karena kalau folikel rambut kita sehat kulit kepala kita sehat rambut yang tumbuh juga akan baik jadi langkah pertama adalah sebenarnya kita menyiapkan kurang lebih seperempat kilo kemiri nah ini seperempat kilo ini kurang lebih seperempat kilo yang sudah dihaluskan ini kita buat minyak untuk rambut ya dok untuk rambut tidak boleh minyak kemiri dimakan karena minyak kemiri itu mengandung bahan yang sangat berbahaya untuk kesehatan gimana nih dok caranya dok ini kan udah di sangra ini udah di hancurin belum di sangra ini jadi kemiri daging kemiri kita hancurin daging kemiri kita siapkan kurang lebih seperempat kilo yang kita hancurkan kita masukkan ke dalam wadah yang bersih ya semuanya di dok boleh ini udah seperempat kilo jadi masukkan semuanya ini kayaknya seperempat si dok ya iya oke dicampur dengan air kurang lebih sebanyak 2 gelas oke air panas ya dok ya boleh pakai ini ya ya silahkan langsung dicampurkan ini dicampurkan 2 ya dok ya kurang lebih sebanyak 2 gelas 2 gelas ya setelah itu ini lagi ya dok ya oke nah ini pemirsa boleh nih sambil ngeliat sambil dicatet biar untuk resep alami di rumah dan diaduk sampai halus ini berarti kemirinya di apa ini dok tadi di blender atau di lebih baik sih ditumbuk ya ditumbuk ya ditumbuk secara manual sampai halus terus diaduk diaduk sampai merata oh diaduk sampai merata setelah ini dok abis ini diaduk nah sampai merata sampai melarut semua nah ini dipanaskan 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 lagi ini harus dipanaskan ini dicampur dengan yang ini gak apa-apa dok ya ini berarti dibuang aja ya dok ya dibuang aja ya boleh jadi pemirsa yang tadi sudah dihangatkan ini yang sudah diaduk kembali kita akan masuk ke padang yang akan kita panaskan kembali semuanya di dok ya ya silahkan sure oke dipanaskan lalu dipanaskan lagi ya dok ya dengan api sampai mendidih sampai mendidih sampai mendidih dan keluar minyaknya oh sampai keluar minyaknya oke nah ini sudah ada minyak kemiri ini dok ya yang lagi didikan ini dalam proses lagi kita supaya keluar minyaknya nah tapi ini ada bayam juga nih dok ada bayam juga nih dok kira-kira bayamnya di apa yang ditumbuka di didika apa gimana dok atau diminum gimana dok jadi sebenarnya banyak tuh tanaman obat atau yang bisa kita temukan di alam yang bisa kita konsumsi atau kita pakai di usap di kulit kepala untuk menjaga kesehatan rambut menguatkan akar rambut menyehatkan batang rambut salah satu atau salah beberapa ini adalah kemiri ada minyak orang aring oh ini minyak orang aring ini yang dioleskan ke rambut ya dok ya ya kemiri dan minyak orang aring pemakaiannya adalah dengan dioleskan di rambut tidak boleh diminum ya dok ya terutama kemiri yang tidak boleh dikonsumsi harus dicatat tuh pemirsa takutnya nanti dikonsumsi buat rambutnya sehat tapi ternyata malah berbahaya ya dok ya berbahaya karena minyak kemiri kalau dikonsumsi itu akan menghasilkan toksik atau zat yang dapat membahayakan efek sampingnya tuh bisa apa tuh dok gangguan fungsi liver bahkan gangguan fungsi organ jadi minyak kemiri baik untuk kesehatan rambut tapi diolesin di kepala dijadiin masker bukan dikonsumsi demikian juga dengan minyak orang aring ini pemakaiannya secara tradisional untuk kesehatan rambut adalah secara topikal atau diolesin di rambut sebagai masker